Saudara PT KI Daop 7 Madiun menambah kecepatan perjalanan kereta api, terutama jarak jauh, yaitu dari kecepatan maksimal 100 km per jam menjadi 120 km per jam. Penambahan kecepatan ini sudah diberlakukan mulai dari stasiun Wali Kukun hingga stasiun Mojokerto. Sedangkan di lintas Kertosono ke arah Kediri dan Blitar akan diuji cobakan dalam waktu dekat. Peningkatan kecepatan perjalanan kereta api telah dilakukan di lintas utama antar stasiun Wali Kukun hingga stasiun Mojokerto dan seterusnya. Sedangkan untuk lintas stasiun Kertosono ke arah Kediri dan Blitar, segera dilakukan cek serta uji coba dalam waktu dekat. Menurut manajer Humas PT KI Daop 7 Madiun Suprianto, jalur kereta api double track kini juga terus dilakukan pembendahan. Di antaranya pembendahan bantalon, penambat, pembendahan rel hingga hal-hal yang berpotensi mengganggu kecepatan perjalanan kereta api, termasuk perlintasan sebidang. Hingga saat ini di sepanjang wilayah Daop 7 Madiun ada 260 perlintasan sebidang. Dari jumlah tersebut, 217 perlintasan sebidang tidak terjaga. Karena itu PT KI Daop 7 Madiun berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan perlintasan sebidang seiring bertambahnya kecepatan kereta api. Secara bertahap, PT KI bersama dengan Direkturat Jenderal Perkereta Apian melakukan peningkatan kecepatan perjalanan kereta api. Persiapan yang sudah dilakukan, salah satunya adalah kesiapan track atau jalur KA. Sudah disiapkan juga oleh Direkturat Jenderal Perkereta Apian terkait double track, terus pembendahan peningkatan jalur KA oleh Direkturat Jenderal Perkereta Apian dan lain sebagainya.